Pemirsa Bagong Kusudiarja menjadi tema Google Doodle pada hari ini, Senin 9 Oktober 2017. Ini kesekian kalinya Google mengangkat tokoh Indonesia menjadi tema Doodle. Pembilan tema ini merupakan bentuk penghormatan Google kepada perupa kelahiran Yogyakarta 9 Oktober 1928 itu. Bagong Kusudiarja menjadi tema Google Doodle pada 9 Oktober 2017. Ini kesekian kalinya Google mengangkat tokoh Indonesia menjadi tema Doodle. Pengambilan tema ini merupakan bentuk penghormatan Google kepada perupa kelahiran Yogyakarta 9 Oktober 1928 itu. 9 Oktober 2017 bertepatan dengan hari lahirnya Bagong Kusudiarja ke-89. Selain perupa, Bagong yang merupakan ayah dari seniman Butet Kertarajasa dan Caduk Ferianto juga penata geraktari. Saat membuka laman Google Search, pengunjung akan disuguhkan gambar Bagong sedang duduk di kursi dengan kuas di tangan. Di belakangnya ada lukisan penari Bali dan beberapa karakter lain. Tanah kelahirannya tampak sangat menginspirasi Bagong untuk mempelajari kesenian Jawa, mulai dari musik hingga tari. Dia memulai karir sebagai penari di sekolah tari kredo Beksowiromo yang dipimpin oleh Pangeran Tejo Kusumo pada 1954. Dia kemudian menjadi murid koreografer asal Amerika Serikat, Martha Gragam, pada 1957 setelah belajar di India. Pengalaman belajar itu Bagong bawa kembali ke Yogyakarta dan membaginya ke murid-muridnya di Sanggar Tari Bagong Kusudiarja yang didirikan pada 5 Maret 1958 dan Padepokan Seni Bagong Kusudiarja didirikan pada 2 Oktober 1978. Selama ini Bagong dikenal sudah mengkreasikan 200 gerak tari, diantaranya Layang-Layang 1954, Satria Tangguh 1968, dan Bedaya Gendeng 1980. Sedangkan di bidang seni lukis, dia dikenal dengan gaya impresionis dan abstrak. Tim Liputan, Berita 1.